Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Semakin berdekati waktu pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 Juni 2018, para cagup-cawagup terus melakukan kampanye guna menarik simpati warga. Tak terkecuali para cagup-cawagup Lampung, mereka juga saling beradu strategi kampanye di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Calon gubernur nomor urus satu Rido Vicardo yang juga merupakan calon petahana turun ke desa-desa. Ia menemui gabungan kelompok tani guna mengembangkan varietas bibit padi unggul. Rido berharap Lampung bisa terus bertahan menjadi penyumbang gabah nasional. Bahkan justru menambah dengan program cetak sawah baru. Tetapi kan program intensifikasi ini tidak bisa bergerak dengan begitu cepat, tapi justru yang kita lakukan banyakan intensifikasi. Bagaimana melipat-gandakan hasil produksi pertanian dengan menambah IP-nya. Sementara calon gubernur nomor urut dua, Herman HR melakukan aksi sosialisasi unik. Ia mentraktir warga dan tim suksesnya dengan buah durian. Mereka boleh makan sepuasnya durian yang banyak terjual di pinggir jalan. Herman mengatakan bahwa durian ini juga merupakan salah satu komoditas unggulan Lampung. Ia berharap durian Lampung bisa bersaing dengan durian dari berbagai wilayah di Indonesia. Ya durian di Lampung banyak ya, kalau udah musim buah itu banyak sekali. Terutama yang paling bagus dari daerah Batu Putih. Kualitasnya buah ya? Ya, durian kuning-kuning, mentega namanya. Lalu calon gubernur nomor urut tiga, Adinal Junaidi, terus mensosialisasikan diri dengan mengajari warga mencoblos menggunakan kartu pemilih perukuran besar. Menurut Adinal, Lampung harus menjadi kota besar karena lokasinya yang dekat dengan ibu kota. Begitu potensial, begitu menjadi perhatian oleh pemerintah pusat. Karena Lampung ini adalah wilayah strategis, wilayah yang sangat berpengaruh dengan Jakarta, ibu kota kita. Aksi membentangkan banner bernomor urut empat dilakukan relawan cagup nomor empat Mustafa. Uniknya mereka melakukan kampanye ini di bulan empat setiap tanggal empat dan selama empat puluh empat menit, empat detik. Meski cagup nomor empat Mustafa ditangkap KPK karena kasus uap, para pendukungnya masih bersikukuh untuk memenangkan pasangan ini. Kita ingin memberitahukan kepada masyarakat Bandar Lampung, bahkan kegiatan ini bukan hanya ada di Enggal Bandar Lampung, tapi di seluruh provinsi Lampung, di titik-titik tertentu. Lampung Terima kasih. Terima kasih.